selamat menikmati di bawah itu sebaiknya itu menggunakan sayur seperti yang tertera di bungkusnya ini sayur gambas namun karena saya tidak memilikinya di rumah hanya punya sayur ini saya pakai sayur ini pun tidak masalah disini bahan-bahannya yang utama itu adalah ini bawang putih dan juga jahe dan juga udang untuk yang lainnya ini hanya sebagai bumbu pelengkap ini saya menggunakan kaldu udang dan juga ayam yang kemarin saya buat lalu saya masukkan ke dalam kulkas sehingga bentuknya masih seperti es batu ini ini untuk sambalnya nanti ini terdiri dari irisan cabai parutan jahe dan juga bawang cincang sebagai pelengkap nanti bisa saya tambahkan sedikit kecap asin seperti ini ini sebagai sambalnya disini ada udang 4 buah udang saya tidak mau menggunakan terlalu banyak karena menurut saya apapun yang berlebih itu tidak baik bener kan untuk menghindari kelebihan saya hanya menggunakan 4 ini karena kalau kebanyakan ini bisa menembulkan kolesterol disini ada jamur 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 ini kalau tidak punya tidak pakai pun sudah enak kalau sudah menggunakan kaldu udang ini karena saya ada kebetulan di rumah saya menggunakan satu buah sosis lima buah bakso bakso daging ini dua buah bakso ikan disini ada sedikit ini ada merica bubuk dan juga sedikit kaldu kalau tidak suka tidak pakai pun tidak masalah yang penting sudah ada garam baik langsung saja saya mulai memasaknya yang pertama ini nanti saya mau merebus dulu minyak tidak perlu saya videokan dan juga untuk merebus ini juga tidak perlu saya videokan yang terpenting merebus tiga buah sayur ini yang pertama kita rebus ininya dulu wortelnya dulu biar airnya tetap jernih ini wortel direbus terlebih dahulu lalu diangkat dilanjut dengan cambahnya hanya beberapa menit kurang lebih satu atau dua menit ini sudah tidak apa-apa karena nanti toh akan disiram dengan air panas itu ini cambahnya sudah bisa matang yang terakhir ini kenapa ini yang terakhir karena ini jika direbus akan mengeluarkan warna air menjadi hijau sehingga kalau ini didahulukan ini nanti tidak cantik gitu maksud saya biar airnya tetap bersih dan jernih dan hasilnya juga tetap cantik maka yang pertama direbus terlebih dahulu adalah wortel lanjut cambah dan juga sayur hijau ini yang terakhir baik langsung saja saya memulainya terlebih dahulu terima kasih 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 terima kasih